Pendidikan dan pelatihan keterampilan perlu diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus sejak usia dini, agar mereka bisa mandiri dengan keahlian yang mereka miliki. Orang tua dan sekolah juga memiliki peran penting untuk memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus yang diharapkan juga memiliki masa depan seperti masyarakat lainnya. Sekolah Luar Biasa Al-Ishan di Tanggerang Selatan adalah salah satu sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang aktif menjalankan program vokasional bagi anak didiknya. Salah satu keterampilan yang diajarkan adalah kewirausahaan seperti tata boga, menjahit, membatik, dan beberapa keterampilan lainnya. Berbagai kreasi yang dihasilkan bisa dijual dan menjadi media pengenalan dunia usaha untuk siswa. Itu tujuannya adalah agar anak-anak nanti ketika dia lulus, harapan kami itu adalah mereka bisa mandiri. Insya Allah mereka bisa membuka sendiri usaha steam di rumah, membuka memasak di rumah. Sekolah yang telah berdiri sejak tahun 2004 ini memiliki lebih dari 60 siswa-siswi ABK dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dengan 20 orang pengajar tetap. Salah satu pengajar yang telah mengabdi di sekolah yang berawal dari sebuah pelatihan bagi anak berkebutuhan khusus ini adalah Sofia Eliza. Baginya, ada sebuah kepuasan tersendiri ketika mengajar di sekolah ini. Puas ketika anak didiknya berhasil, berkembang, dan berubah menjadi lebih baik. Sepengalaman saya, saya itu punya keinginan anak yang biasanya tidak tenang akan tenang. Anak yang biasanya belum bisa bicara, saya punya keinginan anak itu akan bicara dan akan menyapa saya. Jadi, anak-anaknya juga ada yang berkembang, yang belum bisa bicara, sudah bisa bicara. Kebetulan, murid saya ada satu, saya tangani dari umur 3,5 tahun yang belum bisa bicara, sekarang sudah bisa hidup dengan masyarakat. Berbagai keterampilan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi anak-anak agar menjadi sosok yang berdikari bagi masa depan mereka dan berguna bagi bangsa dan negara. Media Tawadu, Irsyat Rojali, DAI TV